Ya, pemirsa Yayasan Baitul Maal atau YBM PLN UP3 Jambi selawarkan bantuan untuk anak yatim, kaum duapa, dan pondok tavis titipan ilahi. Bantuan yang diselawarkan ini berupa uang tunai untuk anak yatim dan pondok tavis, sedangkan bantuan paket sembako untuk kaum duapa. Yayasan Baitul Maal PLN atau YBM merupakan lembaga yang mengelola dana zakat dari para karyawan muslim PLN. Melalui dana zakat ini, YBM PLN menyalurkan bantuan kepada penerima dengan berbagai cara, salah satunya berupa uang tunai dan sembako. Selasa 10 Januari 2023, YBM PLN menyerahkan bantuan kepada pondok tavis titipan ilahi berupa uang tunai sebesar Rp10.350.000, Sedangkan bantuan untuk santunan anak yatim dan sembako dengan total sebesar Rp17.500.000, yang diserahkan secara langsung oleh General Manager PLN UID S2JB Amris Adenan. Disampaikan oleh Amris Adenan, YBM adalah yayasan yang dibentuk untuk menghimpun zakat karyawan PLN di seluruh Indonesia, dengan tujuan berpartisipasi meringankan beban kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menuturkan dana YBM ini berasal dari 2,5 persen gaji karyawan PLN. Selain itu, Amris Adenan juga berharap, dengan penyaluran bantuan ini, upaya pihak PLN dapat merealisasikan pelistrikan untuk seluruh Nusantara dapat berjalan tanpa gangguan, dan seluruh karyawan PLN dapat diberikan kesehatan dalam beraktifitas. Tuan dari Yayasan Baitulmal PLN, Yayasan Baitulmal PLN itu dananya dari zakat karyawan. Jadi zakat karyawan yang bersedia penghasilannya dipotong 2,5 persen untuk sebagai zakat penghasilan, itu dipotong, kemudian disalurkan, dikolek oleh Yayasan Baitulmal. Kemudian Baitulmal, Yayasan Baitulmal ini yang menentukan kemana disalurkan sehingga sesuai dengan aturan yang di dalam agama Islam, aslah yang delapan.